Kita ke informasi yang pertama, pemirsa 12 gerbong kereta yang terparkir di stasiun kereta api Purwakarta, Kota Jawa Barat, Sabtu Dini, hari tadi terbakar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut, sementara pihak terkait juga masih melakukan penyelidikan. Api terus membesar dan membakar rangkaian gerbong kereta api di areal stasiun Kota Purwakarta. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti busa dan kulit bekas tempat duduk membuat api kian tidak terkendali. Dalam waktu singkat, api merembet ke gerbong-gerbong kereta lainnya yang terparkir berjejer. Empat mobil pemadam kebakaran dari Pemda Purwakarta diterjunkan ke lokasi. Namun karena ternalang pagar beton, petugas kesulitan menyemprotkan air. Petugas pun baru bisa menyemprotkan air setelah merobohkan pagar beton. Menurut saksi mata, awalnya api terlihat menyala di ujung gerbong kereta sebelah Sulata, yang kemudian merembet ke gerbong kereta lainnya. Api dari mana awalnya? Dari sana. Baru terus? Di sini langsung merembet. Lurembet. Oke, kemudian kita merespon, datang ke TKP dan segera melakukan pemadaman. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Dan hingga kini petugas kepolisian dari Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan atas terbakarnya rangkaian gerbong yang sudah tidak terpakai tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat. Irwan, INews, melaporkan. Terima kasih.